Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi, bareng aku Selvina Surya Ningsih. Sebelum kamu mulai aktivitas, aku bakal kasih kamu beberapa menu sarapan informasi alias kabar terkini. Ada kualitas udara Jakarta yang memburuk, Presiden Jokowi yang sahkan UUP3, serta Rapimnas PKS. Terus ada Jerman yang hidupkan kembali PLTU, dan grup Kosida Nasidaria yang baru aja manggung di Jerman. Ini sih legend banget. Yuk kita cek informasi selengkapnya. Kualitas udara Jakarta lagi-lagi terindikasi tidak sehat dari laporan situs IQR pagi kemarin. Belakangan, kualitas udara Jakarta emang jadi sorotan. Per 20 Juni 2022, pukul 14 WIB, polusi udara di Jakarta tercatat di angka 156. Padahal, indikator udara yang baik menurut Air Quality Index berkisar 0-50. Lalu udara dengan kualitas sedang antara 51-100. Ini membuat Jakarta ada di rangking 4 kota dengan udara terkotor di dunia menurut IQR di bawah Kuwait, Santiago, dan Dubai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap, tingginya konsentrasi PM 2,5 membuat kondisi udara di Jakarta secara kasat mata terlihat cukup gelap. PM 2,5 adalah acuan partikel polusi udara yang berukuran lebih kecil daripada 2,5 mikrometer. Dikutip dari laman iqr.com, PM 2,5 yang bersumber dari aktivitas manusia biasanya adalah pembakaran motor, pembakaran pembangkit listrik, dan proses industri. Selain itu, ada juga kompor, perapian, dan pembakaran rumah kayu, asap dari kembang api, serta asap rokok. Bila dihirup dalam jangka panjang, PM 2,5 bisa mengakibatkan komplikasi penyakit serius, yakni penyakit jantung dan paru-paru, bronkitis, empisema, dan lain-lain. Kualitas udara Jakarta selama sepekan terakhir memang jadi sorotan. Pada Rabu 15 Juni 2022 pekan lalu, Jakarta sempat menduduki posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk sedunia. Saat itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membeberkan penyebab buruknya udara Jakarta. Salah satu pemicunya adalah suhu yang rendah dan tingkat kelembaban yang tinggi. Namun, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DKI Jakarta menepis anggapan tingginya tingkat kualitas udara Jakarta yang buruk. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DKI Jakarta mengklaim mengacu pada data stasiun pemantau kualitas udara yang dimiliki DKI. Kualitas udara Jakarta berada pada tingkat sedang. Selama dua tahun terakhir, Jakarta selalu masuk 15 besar kota di dunia dengan konsentrasi PM 2,5 tertinggi. Pada 2020, Jakarta ada di peringkat 9. Setahun setelahnya agak membaik sehingga ada di peringkat 12. Nah, warga Jakarta, jangan lupa pakai masker ya kalau keluar rumah. Bukan cuma virus yang harus kita waspadai, tapi juga partikel polusi udara yang berbahaya buat kesehatan. Presiden Jokowi Dodo mengesahkan undang-undang tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Lewat revisi itu, Sekretariat Negara kini berwenang mengundangkan undang-undang berbentuk Omnibus Law. Jokowi menekan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang mengundangkan UU, kini Sekretariat Negara berwenang mengundangkan UU yang berbentuk Omnibus Law. Revisi Undang-Undang PPP juga memuat syarat penyusunan undang-undang lewat metode Omnibus Law. Aturan-aturan yang sejenis bisa langsung digabung dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Undang-Undang PPP memang sudah lama disarankan untuk direvisi. Namun, revisi kali ini disebut hanya demi meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum ini, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari tirto.id, pengajar hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, pernah mengatakan bahwa revisi Undang-Undang PPP hanya berfokus pada metode Omnibus. Hmm, semoga revisi aturan ini benar-benar dilakukan buat kepentingan publik ya, bukan agenda-agenda terselubung. Nitip ya, Bapak Ibu Wakil Rakyat di Senayan, dikawal dan dikritisi tiap langkah pemerintah. Jangan ngangguk-ngangguk aja nih. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menggelar rapat pimpinan nasional atau RAPIMNAS di Grand Hotel Sahid Jaya Jakarta Pusat, Senin hingga Selasa 20-21 Juni 2022. Apa aja nih agenda politik PKS jelang 2024? Salah satu agenda dalam RAPIMNAS tersebut adalah penentuan kriteria calon presiden yang bakal diusung PKS. Kesiapan mesin politik PKS juga akan dilihat. Selain itu, PKS juga akan membuat agenda bersama yang berkaitan dengan konfigurasi koalisi. Sekretaris Jenderal PKS, Abu Bakar Al-Habshi, mengingatkan bahwa PKS tidak boleh ketinggalan dari parpol lain. Ia juga mengatakan PKS harus memanfaatkan sisa waktu 601 hari jelang pemilu 2024 dengan baik. Maka, kata Al-Habshi, harus ada kesatuan langkah dalam pemenangan. Pada pemilu legislatif 2019, PKS jadi parpol peringkat ke-6 dengan 8,19 persen suara nasional. Capaian ini meningkat dari pemilu 2014. Saat itu, PKS hanya meraih 6,79 persen suara. PKS memang agaknya harus gercep membangun konsolidasi kekuatan jelang 2024. Soalnya, parpol-parpol lain sudah mulai terlebih dahulu. Ada koalisi Indonesia Bersatu yang dibangun PPP, Partai Golkar, dan PAN. Koalisi ini masih gamang terhadap pilihan-pilihan siapa yang bakal diusung. Lalu PKB dan Gerindra yang digadang-gadang bakal bikin koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Kalau yang ini, udah ada nama Prabowo dan Caimin yang bakal diusung jadi Capres 2024. Selain koalisi antarpartai, udah ada parpol yang umumkan bakal calon presidennya. Partai Nasdem baru saja mengumumkan tiga nama rekomendasi bakal Capres yang akan diusung pada gelaran Pilpres 2024. Ya, mari kita simak kipra partai Islam ini di pemilu mendatang. Kira-kira bakal dapat berapa persen suara ya? Di tengah sorotan dunia atas penggunaan energi fosil, Jerman justru dikabarkan akan kembali menggunakan energi batubara. Katanya karena situasi darurat energi. Emangnya searjen apa sih? Keputusan ini diambil pemerintah Jerman setelah perusahaan gas Rusia, Gazprom, mengurangi pasokan gasnya ke negara-negara Eropa. Pemerintah Jerman mengatakan hukum kedaruratan mengizinkan negara itu untuk kembali menggunakan PLTU batubara hingga Maret 2024. Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck, mengungkapkan bahwa keputusan ini adalah keputusan pahit. Namun, Jerman harus mengambilnya untuk mengurangi konsumsi energi. Jerman sebenarnya tengah mengurangi konsumsi energi tinggi emisi karbon. Tahun 2020, Parlemen Jerman mengeluarkan undang-undang yang mengatur pemberhentian penggunaan batubara secara total pada 2038. Namun, invasi Rusia ke Ukraina nyatanya memengaruhi pasokan gas, terutama ke Eropa. Menurut data Clean Energy Wire, impor batubara Jerman mayoritas berasal dari Rusia, Amerika Serikat, dan Australia. Sebetulnya, Jerman juga sudah berhasil mengurangi ketergantungan pada gas Rusia. Sebelum invasi, 55% pasokan gas berasal dari Rusia. Namun kini, hanya 35% suplai gas yang berasal dari negara itu. Ini berkat kiriman gas alam dari Norwegia dan Belanda. Meski demikian, nilai impor Jerman terhadap komoditimi gas dari Rusia mencapai 9,1 miliar euro pada 100 hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. Tuh kan, dampak perang bisa sampai mengancam pengendalian krisis iklim segala. Ujung-ujungnya, situasi krisis dijadikan dalih untuk menggunakan energi tidak ramah iklim. Sampai kapan ya perang akan berlangsung? Grup Kosida asal Semarang, Nasi Daria, baru aja tampil di Jerman nih. Mereka manggung di pagelaran 5 tahunan Dokumenta 15. Nasi Daria tampil sebagai pembuka di Festival Dokumenta 15 Sabtu 18 Juni 2022 kemarin. Beberapa lagu Kasida yang dibawakan, diantaranya Perdamaian, Kota Santri, Dunia Dalam Berita, dan Bila Bom Nuklir Diledakkan. Konser Nasi Daria di Jerman kali ini cukup mendapat sambutan meriah dari penonton. Beberapa penonton bahkan menyuruhkan nama Nasi Daria. Nasi Daria! 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 N Nasi Daria pertama kali dibentuk di Semarang pada 1975 oleh H.M. Zain. Awalnya, grup ini menyanyikan lagu-lagu berbahasa Arab. Setelah berubah menyanyikan lirik-lirik terjemahan dalam bahasa Indonesia, Nasi Daria mulai dikenal luas. Hit seperti Perdamaian dan Kota Santri yang didendangkan Nasi Daria jadi tembang wajib untuk grup-grup kasidah. Nah, Nasi Daria ternyata juga pernah tampil di Jerman pada 1996. Saat itu, mereka manggung di acara di Garden This Islam dan festival Hemat Lenge. Dokumenta 15 adalah pameran seni lima tahunan yang digelar di Kassel, Jerman. Salah satu acaranya adalah opening week musik program. Di acara inilah, Nasi Daria tampil. Wah, bangga deh sama Nasi Daria. Diam jadi legenda, bergerak menggoyang Eropa. Itu dia 5 sarapan informasi pagi hari ini. Terima kasih ya sudah mau bergabung bersamaku di Narasi Pagi. Jangan lupa besok Narasi Pagi kembali hadir, masih di jam yang sama, jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sampai jumpa dan sehat-sehat semuanya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax